Hari ini secara resmi mengumumkan follow up, follow up arahan Presiden kepada Kapolri dan kepada lembaga-lembaga perumus dan penegak hukum. Pada tanggal 15 yang lalu, pada hari Rabu yang lalu, dalam rapibnas TNI-Polri, di mana Presiden mengarahkan untuk dilakukan kajian. Kajian terhadap undang-undang ITE yang oleh sebagian masyarakat dinilai perlu direvisi atau dikaji ulang, karena katanya ada pasal-pasal yang bersifat karet. Kalau dalam bahasa hukum itu namanya pasal khadzai artikelan, pasal-pasal karet. Itu istilah resmi, pasal karet itu ada di dalam ilmu hukum. Jadi bukan buatan media, memang ada. Katanya mengandung itu. Oleh sebab itu Presiden mengarahkan dua hal. Kalau itu sifatnya hanya penerapan, maka supaya dibuat kriteria-kriteria implementatif yang bisa berlaku sama. Dan itu yang ditugaskan oleh Presiden waktu itu, waktu itu Bapak Kapolri. Dan Kapolri sudah memholapi itu dengan antara lain sudah membuat pengumuman bahwa kalau pelanggaran-pelanggaran ITE itu sifatnya delik aduan, seperti fitnah, pencemaran nama baik, yang melapor bukan orang lain tetapi yang bersangkutan. Tidak sembarang orang melapor. Nah, pendongan ini berlaku. Begitu Pak Kapolri memholapi itu ya berlaku. Berlaku sekarang. Dan seterusnya. Di dalam praktek penyelidikan dan penyelidikan di Polri. Tetapi ini nanti kita akan memberi bentuk yang lebih umum. Yang bentuk abstrak bukan kebijakan Polri, karena kebijakan Polri bisa dilaksanakan. Sekarang itu kan perlu yang lebih lama. Nah, yang lebih lama inilah tim nanti, sehingga yang dari Polri itu, yang dari Polri itu bisa dibawa ke tim ini, ini Polri sudah ada masukkan sebagai tafsir atau kriteria itu. Lalu yang kedua, saudara, tim untuk membahas substansi. Apa betul ada pasal karet? Di DPR sendiri, ada yang setuju, ada yang tiga. Ada yang bilang bahaya kalau tidak ada undang-undang itu, nanti semuanya orang saling serang sendiri, saling bunuh, sering jegal, tidak ada. Polisi tidak bisa bertindak, penegak hukum tidak bisa bertindak. Tapi ada yang mengatakan, wah itu bisa jadi alat untuk membuka orang lain. Nah, pemerintah, di pemerintahan yang menganut sistem demokrasi seperti kita, akan membuka ruang diskusi itu untuk kemudian nanti mengambil sikap resmi. Kalau keputusannya harus revisi, kita akan sampaikan ke DPR. Karena undang-undang ITE ini ada di prolegnas tahun 2024. Sehingga bisa dilakukan. Bahkan, bisa dimasukkan, kalau istilah Pak Widodo Eko itu, bisa dikatakan di dalam daftar kumulatif terbuka. Kalau perlu cepat, bisa di daftar kumulatif terbuka. Bisa tahun ini, bisa tahun depan. Nah, saudara, tapi namanya ini diskusi tentu perlu waktu. Kita memberi waktu sekitar dua bulan lah. Sekitar dua bulan kepada tim ini agar terus digarap. Sehingga nanti, saudara sekalian, tim ini nanti akan laporan ke kita. Apa bentuknya? Apa hasilnya? Nah, sembari menunggu yang dua atau tiga bulan itu, nanti Polri Kejaksaan Agung, Pak, Pak Jampidong, tolong penerapannya itu supaya betul-betul tidak multi-interpretable, tidak multi-tafsir, tetapi orang merasa adil semua. Oh iya, ini benar. Ini bukan hanya berlaku pada si A, tapi berlaku pada si B, karena semua unsur itu sudah terpenuhi di situ. Terima kasih telah menonton!